. Kemunculan Aliando Sharif dan Prilly Latukonsina dalam sebuah acara yang sama cukup mengejutkan sejumlah fans. Pasalnya Aliando Sharif dan Prilly Latukonsina sudah tidak pernah lagi bertemu sejak 8 tahun yang lalu. Prilly Latukonsina dan Aliando Sharif sebelumnya sempat dikabarkan dekat usai berperan sebagai sepasang kekasih dalam sebuah sinetron pada 2014 lalu. Aliando Sharif dan Prilly Latukonsina pun menjadi pasangan idola masyarakat tanah air hingga sekarang. Banyak fans yang berharap jika keduanya akan kembali disandingkan dalam sebuah proyek seni peran. Baru-baru ini penggemar kembali dibuat heboh dengan perjumpaan Aliando dan Prilly dalam sebuah acara yang sama. Video pertemuan keduanya pun langsung beredar luas di media sosial dan membuat baper penggemar. Menanggapi hal tersebut Prilly pun buka suara. Ia mengaku tidak terjadi momen apapun dalam pertemuan tersebut. Sumpah gak ada komentar apa-apa cuman lewat-lewat doang gak ada momen gimana-gimana gitu, kata Prilly dikutip pikiran rakyat. Kom dari kanal Youtube Intense Investigasi pada Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Gadis 25 tahun itu menerangkan bahwa ia tidak sempat menyapa Aliando karena ramainya acara tersebut. Rame banget hari ini, wow launching 7 film semua aktor dateng aku sama temenku aja sampai gak sempat menyapa, terangnya. Saat ditanya kemungkinan kembali 1 frame dengan Aliando, Prilly mengaku tidak akan pernah menolak. Ia akan menerima tawaran bermain peran dengan siapapun asalkan jadwal dan cerita film tersebut sesuai. Aku gak pernah nolak film karena yang main siapa ya, biasanya karena jadwalnya gak pas atau ceritanya gak sesuai sama aku atau aku ngerasa gak cocok meranin ini. Tapi lawan mainnya siapa aku gak masalah, jelas Prilly. Ia juga menjelaskan perasaan bahagianya saat bertemu dengan Aliando melihat kondisi Ali yang sudah membaik. Alhamdulillah happy dia udah sehat, tutur Prilly. Sebagai mana diketahui, Aliando sempat lama vakum dari dunia entertainment lantaran OCD yang dideritanya. Kemunculan Aliando dalam acara tersebut menjadi pertanda membaiknya kondisi Ali usai mengalami OCD yang cukup parah. Sama-sama mengidap OCD, Aliando mengaku belum sempat untuk saring dengan Prilly Latukonsina. Ia sempat ketemu Prilly tapi belum sempat saring, kata Aliando. Terima kasih telah menonton!